Intro Ciao Sobat Keliling Dunia Kali ini kita akan ditemani senior Chandra Trimolana Atau kalau di media sosial dikenal dengan Brochan Brochan ini tinggal di Venezia, Italia Di kota kanal ini juga Brochan berumah tangga Dengan seorang wanita Italia cantik Pria pemilik agen perjalanan ini Suka sekali berbagi kehidupannya di media sosial Kali ini Brochan ingin mengajak Jalan-jalan sobat keliling dunia Untuk menikmati keindahan kota Venezia Bersama Aurora Selamat datang kembali di acara keliling dunia Brans 7 Masih bersama saya Brochan dan Aurora Nah kebetulan Aurora sudah datang nih Rencana kita memang janjian untuk makan siang di Venezia Tapi karena waktu masih pagi Agur mati napreistom Aurora Jadi kita berencana untuk keliling-keliling kota Venezia Basilika Santa Mark atau kalau dalam bahasa Italia San Marco adalah landmark kota Venezia Dibangun pada abad ke-11 Arsitektur bangunan ini terinspirasi dari Hagia Sofia di Istanbul, Turki Di kemudian hari Gereja ini menyimpan banyak artefak keagamaan yang dibawa dari Hagia Sofia setelah perang salib Dinding basilika ini dihasil dengan emas Sehingga mendapat julukan Cisadoro yang artinya gereja emas Gimana sobat? Cantik banget kan gerejanya? Cisadoro yang artinya gereja yang berlapiskan emas Bisa semua saksikan di belakang Brochan Indah sekali teman-teman Worth it Siapkan 5 euro untuk biaya masuk naik ke atas Oke lanjut Tidak cuma di dalam basilika aja Brochan juga mau kasih lihat ke Piazza San Marco Atau alun-alun Santo Marco dari atap basilika Yang dibangun ketika Venezia menjadi kota perdagangan makmur Ya ampun sobat Cantik banget ya Halo sahabat Dan ragazzi keliling dunia Trans 7 Brochan sekarang berada di atas San Marco Basilika San Marco Worth it sekali sahabat keliling dunia Trans 7 Jangan lupa jika Anda masuk ke basilika San Marco Anda bisa melihat mozaik emas Lapisan emas ya yang ada berada di dalam basilika San Marco Lanjut kita lihat suasana keindahan kota Venezia Tepat di samping basilika San Marco Ada bangunan San Marco Atau Menara Jam Santo Marc Menara yang disebut juga Blue Tower Karena warna ornamen birunya Sebenarnya adalah menara jam yang dibangun pada abad ke-15 Tapi oleh warga Venezia saat itu Menara ini juga dijadikan petunjuk kekayaan kota Venezia Ragazzi keliling dunia Trans 7 Brochan ingin memberitahukan kepada ragazzi semua Bahwa jika Anda berada di tengah-tengah San Marco Di belakang Brochan itu ada basilika San Marco Kanan dan kirinya Nanti bisa kalian lihat itu ada sebuah gedung unik dan bagus gitu ya Nah orang sini menyebutnya ala Napoleon Jika Anda kesini jangan lupa untuk melihat dan mengambil foto di daerah Salah satu gedung yang menarik adalah gedung Napoleonica atau Napoleon Wing Gedung yang dibangun oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1810 ini Fungsi utamanya adalah gedung pemerintahan Namun sekarang difungsikan sebagai museum korer Oke ragazzi Keliling dunia Trans 7 Sekarang Brochan mau nyoba naik gondola Nah penasaran kan Naik gondolanya itu seperti apa rasanya Seru nih sobat keliling dunia Kita diajak menelusuri kanal-kanal Venezia Brochan dan Aurora dengan senang hati Ingin berbagi rasanya naik gondola Sobat gondola ini awalnya perahu khusus yang dirancang untuk menyusuri kanal-kanal sempit di Venezia Di Venezia tukang gondola disebut gondolier sobat Nah yang menariknya lagi Mereka harus punya surat izin untuk mengendarai gondola Jadi gak bisa seenaknya aja bawa gondola sobat keliling dunia Okay Perfetto 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 Doa mi sedo? Di fondo a fianco Di fondo a fianco Okay 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 guys Oh ragazzi Keliling dunia Italia Sekarang Brochan dan Aurora Ciao Kita sudah berada di atas gondola Dan sambil kita ungkap nanti ada apa aja selama kita berkeliling di atas gondola Tentunya simak terus Keliling dunia Trans 7 edisi Italia bersama Brochan dan Aurora Kanal-kanal di Venezia ini sudah mulai dibangun sejak zaman kekaisaran Romawi Awalnya dibuat untuk sistem drainase untuk menghindari banjir Karena Venezia adalah sebuah laguna yang dulunya dilanda banjir Seiring berjalannya waktu Kanal-kanal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan warga Venezia Mereka kemudian menciptakan sistem transportasi Bahkan sering mengadakan festival di kanal-kanal yang dihiasi bangunan cantik ini Nah sahabat Keliling dunia Trans 7 Jadi waktu yang tepat untuk naik gondola itu sebenarnya Di pagi hari Pagi sehari Dan di waktu sore hari Karena sedikit sekali yang Akan berkeliling menggunakan gondola gitu ya Jadi harap dicatat nih Ini penting sekali Karena kalau kalian benar-benar ingin menikmati fans dengan gondola Jam-jamnya itu harus kalian tahu Dan oh iya Jadi ada juga tarif beda nih Ada yang Subur gondolanya itu bisa nyanyi Atau ada juga Nanti harus menyewa artis Atau musisi untuk menyanyi di atas gondola Dan itu bayarannya bisa dua kali lipat dari harga normalnya Gitu ya Bicatat Selain bangunannya yang cantik-cantik Venesia juga terkenal dengan jembatannya yang niat banget dibangunnya Sehingga enak dipandang ya Sobat keliling dunia Dari 391 jembatan yang ada di Venesia Jembatan Rialto adalah salah satu yang wajib untuk dilihat sobat Selain karena cantik Juga termasuk jembatan tertua di Venesia Dibangun pada tahun 1175 Awalnya adalah jembatan kayu Abad ke-16 diganti dengan batu Hasil rencangan Antonio da Ponte Sahabat keliling dunia trans 7 Sekarang kita coba naik ke jembatan Rialto ya Nanti dari sana kita lihat bagaimana keindahan kanal grande Atau kanal besar di Venesia Oke sahabat keliling dunia trans 7 Sekarang brocon tempat berada di atas jembatan Rialto Sangat worth it sekali buat kalian kalau mengunjungi kota air Venesia ya Wow bisa kalian lihat Pemandangannya bagus sekali Bagi kalian yang suka foto-foto untuk upload ke social media Di sini tempatnya guys Woy kembarannya Chanel Dia minta beli Chanel lagi Aduh minta sama bapak mampak ya Hai Halo Halo Ciao Ciao Nah Lihat si keliling dunia trans 7 Sekarang brocon sama Aurora Perjalanan mencari makan siang Makan siangnya apa sih Jadi kalau kalian ke Venes Nyari makan siangnya harus yang ini ya Yang tradisional gitu Jadi biar kesan kalian itu Kalian benar-benar like lokal gitu ya Kalau sudah jalan-jalan bawaannya pasti lapar nih Brocon menu makan siangnya apa ya Brocon mau pesen makanan ciketi Makanan ciri khas Venes Jadi semacam snack Roti gitu Di slice Terus isinya bermacam-macam Mari ikut Emang paling cocok di Venesia Makan siang dengan menu tradisional kota kanal ini Yaitu ciketi Ciketi ini adalah set menu lengkap Yang biasanya terdiri sandwich Yang isinya bisa daging Seafood Setengah telur rebus Sayuran Dan buah zaitun Yang membuat makanan ini populer Selain karena lezat Juga karena mudah dimakan dimanapun Dan kapanpun Cocok nih sobat Buat dicoba jika berkunjung ke Venesia Hmm enak Di keliling dunia tanah tujuh Brocon nyoba yang Pakai udang ya Gimana enak Oh iya Enak sekali Jadi pakai Apa ya Perpaduan antara udang Dengan Travel Wah Strong Rasa travelnya itu Ditutupi dengan Rasa gurih udangnya gitu ya Luka sekali Pemirsa Kalau datang ke Venes Wajib nih Wajib nyoba ciketi Venetsiani Wah Coba rasanya Buana Sesuatu yang menyenangkan Pasti terasa cepat ya sobat Begitu juga dengan keliling dunia Gak terasa kita sudah jalan-jalan ke Swiss Jerman Dan Italia Tetap semangat pantengin Trans 7 Karena setiap Sabtu dan Minggu Pukul 8.45 waktu Indonesia Barat Kami akan kembali menemani sobat keliling dunia Tur ke negara-negara yang berbeda Kalau sobat keliling dunia pengen curhat tentang keliling dunia Langsung aja ke akun Instagram kami At keliling dunia Trans 7 For Vose di Novo Tchau Tchau Selamat tinggal Night Hot selamat menikmati